Hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia akan digelar di dua tempat upacara digelar di Sanamperdeka Jakarta dan Ibu Kota Negara Nusantara. Lalu seperti apa persiapan upacara 17 Agustus di IKN, saya akan tanyakan langsung kepada produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes. Putri, bagaimana persiapannya hingga siang hari ini? Ya selamat siang Sasa, mohon maaf saya tidak bisa mendengarkan pertanyaan Anda dengan jelas, namun kalau Anda bertanya mengenai bagaimana sebenarnya kesiapan IKN terutama yang dinantikan oleh semua orang adalah kesiapan menuju 17 Agustus. Sebenarnya kami, ini tim CNN Indonesia baru saja tiba kemarin sore di Balikpapan kemudian langsung menuju ke IKN dan kami baru saja mengunjungi beberapa tempat dan saya akan tunjukkan kepada Anda sebenarnya kalau kita bicara IKN maka Ibu Kota Nusantara ini bukan hanya yang kita nantikan di 17 Agustus. Tetapi bagaimana IKN ini benar-benar bisa menjadi Ibu Kota Negara Baru yang akan terus berkembang. Karena pada mulai awal saat Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 ditetapkan atau ini yang berisi mengenai Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru ini mengatakan bahwa mulai dari tahun 2022 sampai 2024 adalah tahap 1 atau tahap awal dari seluruh pembangunan IKN. Sehingga masih ada sampai pembangunan di tahun 2045 dan posisi saat ini saya adalah sedang berada di Hunian Pekerja Konstruksi atau HPK. Ini berada di lingkaran paling luar ya dari kawasan pusat atau KIPP dari kawasan IKN. Dan saat ini adalah pukul 12.25 waktu Indonesia Tengah saat ini sedang berlangsung ini adalah di belakang saya adalah masjid dari Hunian Pekerja Konstruksi. Di mana masjid ini digunakan oleh seluruh pekerja konstruksi yang sampai akhir Juli lalu ini ada 4 tawar dan bisa menampung 1.600 pekerja. Yang terus melakukan proyek pembangunan IKN sampai semuanya siap terutama untuk kawasan utama ya yang saya sebutkan di awal adalah untuk pembangunan tahap 1 sampai 2024. Dan saat ini sedang berlangsung sholat jumat untuk wilayah Indonesia Tengah. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda ini adalah kawasan tawar-tawar dari Hunian Pekerja Konstruksi. Jadi semuanya mulai dari kemudian mandornya, kemudian sampai pekerja yang benar-benar memaku, yang benar-benar meletakkan batu ini semuanya Huniannya ada di sini. Dan Hunian ini memang sudah siap mulai dari akhir tahun lalu dan sampai hari ini masih berfungsi. Dan selain dari Hunian Pekerja Konstruksi ini, saya juga bisa gambarkan kepada Anda situasi untuk cuaca. Di IKN ini memang kurang menentu ya, kalau tadi pagi diguyur hujan, deras sekali dan cukup lama mulai dari subuh, mulai langit itu gelap sampai pukul 6 pagi, sampai pukul 7 pagi ini masih hujan. Namun siang hari ini sudah cukup cerah namun masih mendung, cukup gelap. Kami juga khawatir sebentar lagi hujan, namun kalau tadi kami juga sempat mewawancarai PLT Wakil OIKN, Raja Juli Antoni yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk 17 Agustus, untuk upacara di kawasan sumbu kebangsaan atau plasa seremoni, lapangan utama, kemudian istana negara ini memang sudah siap 100% seperti yang sudah kemudian bisa dilihat oleh masyarakat, sudah tersebar di berbagai media bahwa semuanya untuk upacara 17 Agustus ini sudah siap. Walaupun cuacanya tidak menentu, sering kali hujan, kemudian jalanan karena masih banyak kendaraan berat yang lewat, maka masih banyak jalanan tanah yang akan dilalui oleh masyarakat, ini sebenarnya masih cukup aman karena kami juga dari awak media yang melintas jalanan ini menggunakan mobil pribadi gitu ya, jenis SUV ini masih bisa untuk melintas, sehingga kalau untuk upacara 17 Agustus ini memang semuanya siap. Saya akan tunjukkan kepada Anda, siasa ini adalah gedung lainnya yang ada di hunian pekerja konstruksi, jadi tidak hanya pekerja konstruksi yang membangun saja, tetapi ini juga nanti akan disiapkan untuk ada tiga media milik publik yang juga sudah tersedia di sini. Kemudian ini juga menjadi gedung yang kami gunakan untuk awak media, untuk saat ini kami tadi diajak berkeliling oleh pihak humas dari otorita Ibu Kota Nusantara, siasa, dan ini menjadi tempat kami beristirahat sebentar sambil menunggu semua awak media yang lainnya dan juga pekerja konstruksi ini melakukan sholat Jumat. Ya saya akan tunjukkan kepada Anda, ini siasa ini harus buka sepatu, karena ini kawasannya cukup bersih ya lantainya, jadi karena juga pekerja konstruksi jalanannya berlumpur, kalau hujan seperti ini sudah pasti kotor, jadi kita jaga kebersihan ya. Ya kita akan ajak ini bersama foto jurnalis Maria Oktober akan tunjukkan kepada Anda. Jadi ini kalau kita begitu masuk ada toilet pria dan wanita yang sudah tersedia, kemudian saya memisih masuk ya Pak. Ini tempat kami beristirahat saat ini siasa, ini awak-awak media yang sedang diajak berkeliling hari ini ke UIKN, nanti sebentar lagi kami akan juga mengunjungi plasa seremoni untuk melihat kesiapan saat 17 Agustus nanti, dan mohon dinantikan ya siasa ini laporan dari kami bagaimana kesiapan untuk saat ini, ini yang katanya sudah siap 100% dan akan siap untuk selain itu juga kalau kita bicara tadi Raja Juliantoni menyebutkan bahwa pembangunan IKN ini tidak hanya mengenai 17 Agustus saja, kalau saya gambarkan kepada Anda siasa, tadi kami juga diajak menuju ke Bendungan Sepaku Semoy, ini adalah kawasan pertama di tahap 1 yang juga dibangun, dan sudah selesai 100% dan yang dinantikan oleh masyarakat adalah bagaimana kemudian ketersediaan air yang ada di kawasan IKN ini, dan saya bisa sampaikan kalau yang tadi kami lihat ini Bendungan Sepaku Semoy ini sudah selesai 100% dan sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo sendiri pada saat awal Juni tahun ini, kemudian juga walaupun proyeknya ini baru berlangsung 2020, namun di dalam jangka waktu 3-4 tahun ini sudah selesai, dan ada 2.500 liter air yang sudah bisa difungsikan baik di kawasan IKN ataupun juga seluruh kota Balikpapan, walaupun 500 liter dari 2.500 liter itu masih dalam tahap uji coba, namun ini sudah berfungsi yang 2.000 liter ini sudah bisa dialirkan menuju seluruh kawasan IKN, dan selain itu juga selain dari Bendungan Baru yang dibangun oleh Kementerian PUPR, ini masyarakat sekitar juga mendapatkan pasokan air dari PDAM, jadi yang kami rasakan juga sebagai awak media, mulai dari perginapan kami, kemudian tempat-tempat yang kami datangi, ini air cukup lancar dan cukup jenis, tidak ada permasalahan di dalam soal air, namun kami akan melihat lebih lanjut, apakah kemudian ada titik-titik tertentu yang masih belum dilalui air, kemudian juga mengenai air ini, tadi kami juga mencoba bahwa ada air yang bisa langsung diminum, namun saat ini masih menunggu sertifikasi dari pihak ketiga untuk bisa benar-benar layak didistribusikan ke semua masyarakat umum ataupun juga penghuni di kawasan istana, di KIPP atau di kawasan pusatnya, dan untuk air minumnya, ini yang saat ini tersedia adalah 300 liter yang dikelola dari bendungan, ini menjadi air baku, kemudian menjadi air bersih, dan kemudian dikelola di intik sepaku, yang bisa dinikmati sebagai air minum langsung, jadi nanti harapannya seluruh penghuni istana, dan juga masyarakat umum ini bisa langsung menggunakan air minum langsung dari kerannya, untuk sementara itu siasai bagaimana kesiapan infrastruktur yang ada di IKN, mengenai bagaimana upacara di 17 Agustus mendatang, kemudian kalau bicara mengenai jalan tolnya, ini juga nanti mulai besok pada saat upacara kira pembawaan duplikat bendera pusakar, mulai dari Monas kemudian sampai ke Halim, kemudian bendera Sepinggan menuju sampai IKN, ini akan menggunakan tol fungsional yang bisa memangkas waktu sampai 1 jam perjalanan, sehingga hanya butuh sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke IKN. Baik Putri, terima kasih atas laporannya langsung dari IKN.